Kabar mengejutkan datang dari Persija, Jakarta, di mana salah satu striker asingnya membelot ke Arema Malang. Sebagai informasi, Bursa Transfer para musim putaran ke-2 Liga 1 musim 2023-2024 masih menyisakan waktu 2 minggu lagi. Sisa waktu ini pun digunakan oleh beberapa klub dalam membidik beberapa pemain yang akan direkrut ke klubnya. Salah satu klub tersebut adalah Arema Malang. Arema kabarnya tertarik akan mendatangkan striker asing milik Persija, Jakarta, Marco Simic. Seperti yang diketahui, Marco Simic kini menjadi bahan perbincangan di lingkungan supporter Jakmania. Pasalnya, striker asal Croatia itu dinilai kurang berkontribusi dan tampil kurang maksimal sehingga tak lagi menjadi andalan di skuad Persija. Hal ini pun membuat pelatih Persija, Thomas Dolk, merekrut striker asing Arema, Gustavo Almeida, untuk menggantikan posisi Marco Simic. Setelah berhasil mendatangkan Almeida, Marco Simic pun dikabarkan akan dipinjamkan ke Liga 2. Namun, tak lama kemudian muncul kabar baru bahwa Arema FC tertarik dan akan memasukkan Marco Simic sebagai salah satu bidikan untuk menggantikan posisi Gustavo Almeida yang kini telah dipinjamkan ke Persija. Selain mengincar Marco Simic, Arema juga dikabarkan membedik striker asing lain. Bahkan, peluang untuk mendatangkan striker tersebut tinggal selangkah lagi. Pemain tersebut adalah salah satu pemain asal Bolivia. Sosok tersebut adalah Gilbert Alvarez. Pemain yang akan menggantikan posisi Gustavo Almeida ini dikabarkan sudah 80% akan bergabung bersama skuad Arema. Hal ini dibuktikan dengan rumor yang menyebutkan bahwa Gilbert Alvarez sudah memberikan kata sepakat untuk bergabung dengan Arema di putaran kedua musim Liga 1 2023-2024. Patut kita nantikan. Siapakah? Kira-kira pemain yang akan diboyong oleh Arema, Marco Simic, atau Gilbert Alvarez? Kita lihat saja nanti.